Don't worry about a thing, don't worry about a thing, don't worry about a thing Saudara-saudara, kemanapun berada, selamat pagi. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi serta kebijakan-kebijakan saya kalau seandainya saya terpilih menjadi Wakil Presiden Molossia. Seperti yang terjadi, mungkin kalau kita lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Ini salah satu proyek saya, ataupun usaha saya untuk menghindari agar tidak terjadinya banjir. Dan bagaimana cara mengatasi banjir. Banjir itu tidak harus diatasi, karena kalau diatasi dia akan makin tinggi. Tapi banjir itu harus kita bawahi. Supaya... Maaf, Bapak siapa ya? Mau pendukung saya, juru kampanye saya. Ya, seperti itu kira-kira. Capet, capek. Udah ya. Bagaimana? Saya pusing. Jangan kan situ saya aja pusing ini. Bapak mau jadi Presiden. Wakil? Wakil Presiden. Kemarin aja nggak berhasil. Itu kan di sini. Ini kan di Molossia. Udahlah nggak usah ngomong gitu, mending main game saja. Ya, bagitulah. Kalau begitu saya akan mencoba untuk memberikan sebuah game. Jadi saya akan mencoba mencanangkan bagaimana sebagai seorang Wakil Presiden yang dekat dengan masyarakat. Ya, gimana caranya ya Pak? Kita main game. Ya. Kita main game. Tapi sebelumnya maaf ya. Saya coba menyampaikan sebuah... Sebuah... Sebuah ya. PC-PC ya. Ya, oke. Biasanya berdirinya suatu negara itu memiliki jumlah penduduk yang banyak. Betul? Betul, betul, betul. Tetapi ada negara yang dipredikatkan sebagai negara dengan jumlah penduduk tersedikit di dunia. Hah? Masa ada Pak? Jumlah penduduk pertama kalinya yaitu hanya tiga orang. Tiga orang itu menjadi negara? Tiga orang saja. Dan negara ini adalah negara Republik Molossia. Yang dipimpin oleh Presiden Kevin Boe. Sebentar Pak. Negara itu beneran ada Pak. Negara Molossia itu. Betul sekali. Beneran cuma ada tiga orang penduduknya, Pak. Nah, kenapa saya mau menjadi wakil presiden di sana? Karena penduduknya cuma ada tiga orang. Begitu. Ini bener. Mudah-mudahan kalau cuma tiga orang, mudah-mudahan saya bisa menang lah. Gitu ya. Kok bisa jadi sebuah negara ya kalau penduduknya cuma tiga orang saja ya? Kotanya juga cuma segitu tuh. Tuh, cuma ada tiga rumah doang. Ini beneran ada Pak ya? Ada. Amazing ya beneran-bener ini. Oh my God kan? Oh my God banget. Nah itu beneranya. Oh my God banget. Ini emang luar biasa ya pagi-pagi ini bener-bener bisa mengekalkan masyarakat. Ternyata di dunia ini ada negara yang penduduknya hanya tiga orang. Nah itu dia. Dan presidennya pun dia itu dia milih sendiri kayaknya ya? Iya. Tunggu, ini rumahnya tiga. Rumahnya tiga? Cowok semua? Saya belum tahu cowok apa ceweknya ya. Tahu siapa penduduknya ya. Saya rasa sih harusnya ada cewek. Ada cewek tuh ada cewek. Ada ceweknya. Kalau cowok doang nanti gak berkembang ya. Iya, itu mungkin dia apa ya? Jadi cowoknya dua. Cowoknya dua, cowoknya satu. Nanti mungkin akan berkembang. Akan berkembang lagi. Nah segala macem. Tapi memang diawali dari tiga orang. Dan negara ini sudah memiliki mata uang negaranya loh. Ada, sudah ada. Apa? Jadi ada mata uang. Ada mata uang? Ada kantor pos sendiri. Ya amun, tiga orang. Bahkan sudah mempunyai pengurus paspor sendiri. Tidak hanya itu, negara ini juga memiliki website resmi kenegaraan yang lumayan lengkap informasinya. Pasti lengkap nih. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Itu pasti lengkap. Lengkap banget. Oh my God. Karena kita masuk dalam segmen. Oh my God. Oh my God. Beneran ada. Keren banget, oh my God banget infonya ya. Itu beneran ada. Beneran ada ternyata. Tadinya gak percaya kalau. Dia yang jelasin ya. Ternyata beneran ada. Ternyata beneran. Tindah yuk kesana yuk. Nanti kalau siapa jadi wakil presiden disana ya. Ini lagi mau mencanangkan ya untuk kampanye dan segala macam. Oke kita kalau gitu masuk game saja bagaimana? Gimana game saja yaudah. Game siapa? Tembak gaya. Oke. Bang Andre harus tembak gayanya Rikyarun ya. Rikyarun. Saya yang gayain. Saya yang tebak. Ya. Tembakan yang pertama. Itu ngapain? Saya ngasih saya tau aja. Oh kamu juga masuknya ya. Saya khusus ya. Tembakan yang pertama waktu anda cuma 10 detik saja. Oke. Gendong bayi. Bayi betul. Terus. Nah apa itu? Gimana ya? Bayi. Bayi. 5. 4. 3. Bayi dibikin susu. 2. 1. Ganti popak bayi. Gagak. Bayi apa? Bayi dan tadi menanam. Bayi menanam. Bayi menanam. Bayi menanam. Bingung kan? Kalau dimana itu? Ini ada hubungannya. Ada yang oh my god juga. Jadi memang ada kelahiran yang sangat luar biasa. Yaitu kelahiran pangeran butan itu dirayakan dengan menanam 108 ribu pohon. Jadi untuk merayakan kelahiran dari pangeran butan ini dirayakan dengan menanam 108 ribu pohon. Jadi memang puluhan ribu warga butan itu merayakan sebulan kelahiran anak pertama dari Raja Jikmakesar Namgyel Wangciuk dan juga Ratu Jetsun Pema dengan menanam pohon. Bukan pesta yang mewah tapi mereka beramai-ramai untuk menanami 108 ribu pohon sebagai ucapan syukur atas kehadiran sang pangeran. Jumlah 108 ribu pohon ini merupakan simbol Buddha dan angka 108 itu dipercaya sebagai angka suci yang menunjukkan pembersihan dari 108 kotoran batin yang menghambat. Kirun anak keduanya dikasih syukuran juga? Maksudnya dibikin syukuran gitu? Syukuran pasti. Masti ya. Kan ada keka terus yang potong rambut. Keliling tuh. Masih, potong semua. Next game. Oke langsung ya. Ini adalah tempatan yang kedua. Ayo, apakah ini? Robot. Robot, betul. Satu lagi susah. Robot dan? Robot memakan. Ini binatang, ini binatang. Ini binatang apa ini? Oh, jerapa. Betul, robot dan jerapa. Ini agak susah ya, soalnya gue pendek. Kalau gue tinggi kan susah. Tapi lu dengan ini gue udah tau. Oke, lu bisa banget main game sih. Robot kenapa dengan jerapa? Nah, ini Kirun yang tau nih. Ini adalah sebuah perusahaan nih. Bernama Boston Dynamics. Membuat robot mini jerapa. Mirif jerapa. Soalnya ini agak buruk soalnya disini. Tunggu kan keren ya? Bernama Spor Mini. Nah, robot ini tuh membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Bisa cuci piring, cuci gelang. Keren ya. Bermain juga sampai ngajakin anak. Main juga bisa nih. Naikin anak tangga. Tuh, jatuh. Tuh, jatuh. Tuh, jatuh. Eh, bisa berdiri. Taduh dulu. Lihat nih. Set. Eh, bisa. Bisa berdiri. Naik anak tangga juga bisa. Kayak... Waduh... Ini robot kayaknya lincah banget ya? Sudah beli makanan bisa ya? Bisa kayak gini. Kayak makhluk ini angkasa gitu kayak alien ya? OMG banget ya? OMG banget ini. OMG banget, OMG banget. Oke, berikutnya. Ini gampang aja ya. Kepala gede. Alien. Helm. Lima. Apa sih? Empat. Tiga. Kriiting, rambut keriting. Rambut tinggi lagi. Rambut keribu. Puing gede. Rambut. Ini ikal. Keribu. Tiga. Jimi Hendrik, Jimi Hendrik. Eh, dua. Salah ya gue ya? Satu. Salah, Nir. Nih, rambut benar. Gimbal. Masuk. Ini ada rambut gimbal terpanjang di dunia nih, Bang Andre ya. Jadi ada Asya Mandela, seorang wanita yang tinggal di Florida. Itu memegang rekor dunia Guinness World of Records. Dengan predikat rambut gimbal terpanjang. Rambut gimbalnya punya panjang sebanyak 58 kaki atau sekitar 16,7 meter. Ini gimbal semua. Asya dikenal sebagai Rasta Rapunzel. Setiap dua hari sekali dia mencuci dan mengeringkannya. Gimana caranya cuci keringinnya? Dan selama 15 tahun, sang suami yang bernama Emanuel telah menjadi penata rambutnya. Makanya suaminya yang bernama rambutnya dia. Sudah enggak ada yang mau kan, cukup salam tuh ya. 19,7 meter. Ayo, yang terakhir. Gue sekarang. Oke. Bagus sih, kenakannya. Ski. Iya, satu lagi. Salat. Salat. Jalan kaki, bulan, astronot. Ski. Ski. Tapi kurang lebih habis mirip. Astronomi. Ah, ini Bapak 321. Antartika. Antariksa. Antartika. Antartika, iya. Antartika. Biasanya antar anak sekolah. Iya, ini antar Tika. Padahal Tika udah enggak sekolah loh. Iya, kan tergantung kalau Tikanya masih sekolah kan ada juga yang namanya. Jadi kayak di rumah, apa deket rumah gue itu ada anak kecil namanya Tika gitu. Kadang-kadang orang tuanya ngantar dia si Tika. Kan tergantung juga. Kan tadi nanya si Tika udah sekolah atau belum. Kita enggak usah bahas Tika. Iya, kita enggak usah bahas ini soal. Soalnya ini sepasang suami istri yang melintasi Antartika menggunakan Ski. Apa? Iya. Namanya Stepani telah memecahkan rekor dunia dengan melakukan perjalanan mengarungi Antartika dengan menggunakan Ski. Stepani yang berasal dari Paris, Perancis ini meluncur dari Mesner start ke Hercules dari tanggal 14 November 2014. Nah, itu makanya bagus tadi sih. Tebakannya Bang Handret maksudnya antariksa jadi biar deket ke Antartika ya namanya. Kalau Antartika kan kita bingung gerakannya apa Antartika. Apa makanya. Nah, karena tantangan ini akhirnya dia semangat untuk menjalankannya dari daerah kutub di dunia dengan orang lain. Keren. Dia main ski tapi di antariksa. Bersama suaminya dia, Jeremy. Tuh, nggak ada warung ya, dia kan lelah perjalanan. Tujuannya dia melakukan perjalanan ini karena tantangan ingin berbagi semangat untuk daerah kutub di dunia dengan orang lain. Tapi ya ini bagus banget nih kata Kiron ya, disitu nggak ada warung. Ini cocok banget lo bisa buka warung disini nih. Tapi nggak luar biasa banget lo kayak begitu tuh. Ini gokil, South Pole, Antartika. Ya, dingin loh itu. Bukan main pak, kayaknya sih minusnya berapa derajat. Oh, habis itu ditampelin bendera. Bendera kita nggak ada disitu ya? Nanti kita yang kesana. Oh, amin. Oke, ini oh my god banget nggak? Dari antara tadi berita-berita yang oh my god, tadi lo paling suka berita yang mana? Yang penduduknya cuma tiga. Itu, itu. Itu dia? Itu, itu. Melusia itu cuma tiga tapi bisa hidup gitu. Wah, kayaknya kebelet ya? Ini mules banget ya dari tadi. Kebelet, kepengen. Ketemu istri kayaknya. Iya. Seperti yang kelar manis. Ntar, wocor lagi. Digin banget nih. Bukan sana, 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 sana. Tampak lagi ya. Tampak lagi ya. Iya, iya. Jangan. Ayo ah. Udah, Kak. Tahan gitu dari tadi. Pantesan ada bau aneh-aneh. Ah, saya mau bikin sepatu dulu nih dari keju nih. Saudara, saudara. Udah, 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 udah. Saya mau bikin sepatu dari keju. Malap, bidatul lagi, bidatul lagi. Bikin apa? Sepatu dari keju. Bisa, emang? Bisa. Coba-coba saya mau lihat. Iya, ntar aja. Setelah satu ini tetap dari pagi-pagi. Semangat. Terima kasih.